Menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo, Sumatera Utara menggelar sosialisasi gaman berlalu lintas kepada pengendara. Sosialisasi dilakukan dengan langsung menggelar raci keselamatan kepada pengendara di Jalan Keteran Kebanjahi, Kabupaten Karo, Selasa 6 Maret 2018. Belasan pengendara yang tidak tertib berkendara terpaksa diamankan petugas. Namanya, sebagian besar pengendara yang tidak tertib berlalu lintas ini merupakan sutra angkutan umum. Rata-rata mereka tidak memiliki surat izin mengumudi dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Setelah diberikan pengarahan, pengendara yang tidak tertib ini diberikan sanksi tilang. Kita yaitu yang kasat mata, seperti tidak menggunakan helong, penutang di atas kapal, dan mobil yang tidak menggunakan ketentuan seperti surat-surat atau SIM. Setelah ini temuan kita pada saat operasi apa? Di hari kedua ini kita temukan banyak angkutan umum yang tidak menggunakan SIM dan tidak sesuai dengan standar surat-surat. Kepada pengendara, petugas mengimbau agar selalu tertib berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo akan mengular sosialisasi ini hingga 30 hari ke depan. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, BTV News.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!